Entah itu penumpang ataupun kru dari QZ8501 Dan untuk memperbaru informasi dari pangkalan bun kita bergabung dengan reporter TV One ada Eka Nugraha disana Eka 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 bagaimana dengan informasi terbaru terkait penemuan yang di... Ya berdasarkan informasi yang kami terima dari tim kami yang ikut bersama Bukan pencarian di wilayah Pangkalan 90 hingga 105 nautikal barat daya Pangkalan Bun terdapat beberapa jenazah diantara ada 6 jenazah Namun karena memang kondisi yang tidak memungkinkan dengan kata lain cuacanya begitu buruk di tempat Atau di TKP atau di laut tersebut Oleh karena itu pihak Basarnas meminta pertolongan kepada KRI Bung Tomo Untuk mengangkut objek tersebut Dan ini kami masih menunggu konfirmasi apakah betul temuan 6 jenazah Ini ada hubungannya dengan Air Asia Z8501 Dan kami juga masih menunggu konfirmasi selanjutan apakah betul nantinya 6 jenazah ini 3 jenazah ini di bawah ke Surabaya Mengingat wilayah Surabaya atau Bandara Juanda yang memiliki data otentik dari penumpang Air Asia Z8501 Bayu Baik, apakah Anda sudah melihat ada upaya lebih lanjut dari petugas di sana Mengingat tadi Kepala Basarnas juga sudah menyebutkan bahwa upaya evakuasi akan dipusatkan sementara di Pangkalan Bun Ya, terkait dengan informasi yang tadi kami terima Bukan dari Kepala Basarnas namun melainkan dari Direktur Operasional Basarnas yaitu Pak Supriyadi Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari hasil konferensi first tadi Memang Pangkalan Bun ini menjadi posko utama pencarian Air Asia Z8501 ini Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah temuan-temuan mayat ataupun benda-benda yang dikategorikan atau diduga Ada hubungannya dengan Air Asia ini akan dibawa ke Surabaya atau ke Pangkalan Bun Namun kemungkinan besar ini akan dibawa ke Surabaya mengingat KRI Bung Tomo yang bergerak menuju TKP Bayu Baik, Eka apakah Anda mendapatkan informasi berapa jenazah yang sebenarnya terpantau atau dilihat oleh tim di lapangan Ya, berdasarkan tim di lapangan kami mendapatkan informasi ada 6 jenazah Namun baru terangkut 3 jenazah ini mengingat kondisi cuaca di tempat tersebut memang cukup ekstrim Karena menggelombang cukup tinggi sekitar 2 hingga 3 meter Oleh karena itu Super Puma tidak bisa mengangkut objek secara langsung Dan meminta bantuan dari KRI Bung Tomo Bayu Sampai jumpa